Nah kawan-kawan ini dia saya punya red velvet cream cheese Nah kalau kita Indonesia kan kue sus red velvet cream cheese keju Nah ini ide baru teman-teman Semoga ada yang tertarik Selamat mencoba semua Halo semua kembali lagi dengan saya Nona Merauke Halo kawan-kawan apa kabar Hari ini di Holland nih lagi panas Jadi kita bisa pakai baju lengan pendek Senang sekali tapi dia pun angin dingin ya Jadi kalau kamu orang naik sepeda begitu Jangan harus tetap pakai jaket Karena kalau tidak pulang kita masuk angin Nah kawan-kawan hari ini akhirnya saya selesai Praktek-praktek dan bikin yang saya mau bikin Jadi seperti judul kue sus Seperti dari awal-awal bikin vlog kalau tidak salah tuh Sudah ada dua atau tiga dari subscriber yang request bikin kue sus Terus dari saya punya sepupu dan saya punya kakak juga ada minta Jadi akhirnya sekarang saya pikir idenya tuh saya mau bikin semua ilmu yang saya punya tentang kue sus Saya akan kasih jelaskan buat kalian Kenapa begini kenapa begitu apa Karena kue sus itu gampang-gampang susah Dan sangat enak dimakan kawan-kawan Jadi hari ini saya mau kasih tunjuk kamu Dari sus yang manis dan yang asin Sampai sus yang saya buat resepnya baru Jadi saksikan baik-baik dan dengar baik-baik Karena banyak sekali Saya punya pengalaman yang saya alami selama ini dalam membuat kue sus Orang bilang itu Kalau kita bisa bikin kue sus berarti kita tuh orang sabar Kalau kita bisa bikin kue sus sampai jadi berarti kita tuh orang sabar Karena inti dari dalam kue sus itu bukan cuma karena dia punya resep Tapi cara bakarnya Oke jadi saya kasih tunjuk kalian Di saya punya video kue sus ini Karena kebetulan ini kue sus bukan satu macam Saya bikin ini berapa macam Jadi saya akan Kasih Bikin satu persatu videonya Ya jadi buat kalian Jadi lebih pendek Supaya pas kalian mau bikin yang ini tinggal klik video yang ini Nah sambil kita orang tunggu Saku kue sus terakhir Di dalam oven kue sus mekar Yang sedang di oven Saya mau kasih tunjuk kamu orang Kalau saya punya kue sus Kalau saya mau kasih tunjuk kamu orang Saya punya kue bahan-bahan sus siap disini untuk dihias Dan ini bukan ada 4 macam Dan ada yang manis dan ada yang asin Saya sudah siapkan Jadi kita lanjutkan saja Bikin dulu sambil tunggu yang di oven Oke Sebelum kita mulai ini video Saya mau menjelaskan sama kalian satu hal Kawan-kawan saya minta maaf Kalau dari setiap video-video itu Saya banyak bicara atau banyak menjelaskan Karena saya ini vlogger bukan cooking channel Jadi secara otomatis itu Saya pasti menjelaskan dengan bicara Ataupun Bercanda dan sebagainya Kalau tujuan kalian untuk melihat video di youtube itu Untuk cari resep dan sebagainya Saya sarankan lebih baik terlihat di cooking channel Karena saya disini Saya bagi saya punya ide dan saya punya resep Tapi saya bukan cooking channel Saya adalah vlogger Jadi vlogger itu Dimana saya bagi saya punya ilmu Dan saya bagi kehidupan saya disini Bagaimana dan sebagainya Kayak begitu kawan-kawan Jadi kalau ada yang komen Kebanyakan bicara atau bicara diulang-ulang Minta maaf sebelumnya Oke Nah sekarang kita langsung bikin Nah kawan-kawan mari kita mulai Pertama ini saya pakai mentega Atau di Belanda bilang romboter Kita timbang 100 gram Terus tambah garam secukupnya Itu terserah selera ya kawan-kawan Nah Setelah itu kita sekarang Timbang air Saya taruh di Ini Karan mili Supaya saya bisa tahu berapa mili Nanti saya tulis di resep ya kawan-kawan Kira-kira 200 mili Terus kita kasih masuk Air ke dalam panci Dan kita didihkan Sebelum itu saya timbang dulu tepung 110 gram ya teman-teman Terus tambahkan Kakao powder 5 gram teman-teman Terus kita aduk Dan kita ayak Supaya pada saat kita kasih masuk Di dalam air panas itu Dia tidak bergumpal-gumpal Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita masak Sampai mendidih teman-teman Dengan api yang agak besar Nah sekarang ini sudah mendidih Ya Terus saya kasih kecilkan api Dan sekarang saya masukkan Tepungnya Nah kawan-kawan ini Aduk Jangan sampai Masih tertinggal gumpalnya Aduk brutal sedikit ya teman-teman Kebetulan saya panci kecil Jadi saya aduk hati-hati Aduk terus Sampai Yang gumpal-gumpal hilang Dan tepung Kelihatan masak Tapi perhatikan teman-teman Jangan sampai Terlalu matang Sampai menteganya itu Keluar dari tepungnya ya Nah sampai halus begini Kasihnya lah apinya sedikit Usahakan kering Tidak ada air lagi yang tertinggal Tapi jangan sampai Minyaknya keluar ya teman-teman Menteganya keluar minyak Tapi kalian bisa lihat Terigunya sudah maten Terus kita dinginkan sebentar Nah saya pindahkan Sekarang saya punya mangkok Terus saya buka Dan aduk-aduk sebentar Supaya dingin ya Kawan-kawan Nah Kita biarkan dia Dingin sampai Hangat-hangat kuku Sekarang kita siapkan telur Tiga butir Dan ini adonan sudah dingin ya teman-teman Ya Kira-kira hangat-hangat kuku begitu Nah kawan-kawan Sekarang adonan sudah dingin Kita mixer Terus kita masukkan telur Satu per satu Jadi satu dulu Kita kocok Sampai tercampur Baru satu lagi Dan kocok lagi Sampai tercampur Baru satu lagi Kawan-kawan Nah setelah semua telur masuk Kita kocok lagi sedikit agak lama Supaya adonan lebih halus Dan lebih licin Dan secara otomatis Dia lebih lembut Teman-teman Ya Setelah itu Kita tambah 2 gram Baking puder Di dalam adonan Saya Ayak Baking pudernya Supaya sebentar Tidak ada bergumpal-gumpal ya Kawan-kawan Setelah itu Kita mixer lagi Sampai tercampur Semua Dan Sampai Halus Karena kita mau bikin Yang hari ini tuh Red velvet Ya Jadi saya taruh Warna merah Ini kebetulan Saya pakai yang Pasta Nah setelah di mixer Teman-teman Sekarang kita Aduk rata Supaya pinggir-pinggirannya Yang masih ada Keras-keras Atau gumpal-gumpalnya Tercampur rata Dengan adonan Di bawah Ya Nah setelah itu Kawan-kawan Saya kasih masuk Di dalam Kantong Spout Karena kita Sudah Mencetak Supaya Masukin Di oven Mari kita Kita harus Kasih jarak Satu tempat Teman-teman Teman-teman Teknik spoutnya Satu tempat Terus Tekan Terus Sudah Nah Setelah kita Spout Sekarang kita Ambil air Terus kita harus Hilangkan Moncong-moncong Dari adonan Kasih pelat Teman-teman Karena kalau tidak Nanti sebentar Daerah itu Yang duluan Hangus Kita tekan Semua dengan Air Dan Siap Dikasih masuk Di oven Bakar Bakar di oven Nah Kawan-kawan Ini Saya punya Kueso Sudah masuk Di dalam oven Dan Di atas Bawah 200 Celcius 20 derajat Kira-kira 25 menit Ya Nah Kita tunggu Dan ini Saya sudah kasih 25 menit Ya teman-teman Nah kawan-kawan Seperti kalian dengar Saya punya oven Sudah mati Tidak ada suaranya Dan disini Kita lihat Kueso Yang sebelah sini Teman-teman Kueso Bagus Semua Yang disini Hampir Cuma Yang di ujung Dua ini Ternyata Dia kempes Ya Jadi Artinya Berarti Pada saat kita Bikin kueso Kita tidak boleh Besar dan kecil Semua Satu oven Harus sama Besarnya Supaya Keringnya sama Karena ini Mungkin terlalu besar Jadi Yang ini Sudah kering Tapi yang ini Belum Makanya dia turun Begitu Nah Ini juga Saya coba Saya punya oven Jadi sekalian Kita sama-sama Belajar Untuk Bakar Karena bikin kueso Itu kuncinya Dicara bakar Oke kawan-kawan Dan teman-teman Jangan lupa Selama kita Bakar Kita tidak boleh Satu kali pun Buka Pintu oven Karena Nanti Kuenya Kempes Ini Perfect sekali Bagus sekali Cuma ini Masih belum ya Masih agak Lembek Mungkin Mungkin Saya mau kasih Lama dulu 10 menit Ini Kira-kira Ya Ini Masih Lembek Jadi Kayaknya Saya mau Kasih Masuk Ini Sudah Perfect Sekali Kawan-kawan Seperti Kamu Yang Lihat Ya Jadi Dan ini Yang saya Mau Dia punya Model Saya Coba Agak Besar Sedikit Karena Saya Kebetulan Kepengen Bikin Susi Yang Besar Tapi Ternyata Tidak Sesuai Yang Saya Mau Ya Tapi Ini Masih Seperti Kalian Masih Lembek Jadi Saya Mau Kasih Masuk Lagi Di Oven Sebentar Ya Semoga Bisa Baik Paling Tidak Kering Kawan-kawan Nah Jadi Kawan-kawan Untuk Seperti Begini Ini Harus Dibakar 25 Sampai 30 Menit Kawan-kawan Ya Nah Oke Ini Kita Ambil Yang Jelek Saja Ya Kawan-kawan Seperti Ini Kira-kira Oke Nah Dan Kulitnya tipis Teman-teman Seperti Yang Saya Mau Sedangkan Yang Untuk Tuna Itu Kulitnya Tebal Nah Teman-teman Sekarang Mari kita Bikin Pastrifla Sekarang Saya Timbang 25 Gram Maizena Dan 25 Gram Terigu Nah Kira-kira Seperti ini Teman-teman Sekarang Kita Aduk Aduk Sampai Rata Terus Kita Sisikan Nah Sekarang Susu Teman-teman 500 ml Garam Dan 5 Putih Kuning Telur Sekarang Saya Rebus Susunya Terlebih Dahulu Jangan Mendiri Teman-teman Cuma Sampai Simmer Jadi Hangat-hangat Di kuku Nah Ini Telur Juga Cuma 5 Buah Kuning Telurnya Nah Kawan-kawan Disini 5 Buah Kuning Telur Kita Kocok Dengan Kocokan Tangan Dicampur Dengan Gula Dan Kita Kocok Sebentar Sampai Berubah Warna Sedikit Ya Nah Kawan-kawan Kira-kira Begini Ya Sekarang Kita Tambahkan Campuran Tepung Terus Kita Kocok Lagi Hingga Tercampur Rata Kalian Juga Boleh Pake Cara Indonesia Yang Semua Sudah Diaduk Dulu Baru Dimain Tapi Saya Rasa Hasilnya Tidak Seenak Kalau Kita Bikin Gini Terus Kita Tambah Garam Sedikit Nah Teman-teman Ini Flush Sudah Ini Susu Hangat Seperti Begini Jadi Sekarang Saya Kasih Masuk Sedikit Dulu Di Dalam Adonan Telur Terus Saya Aduk Berlahan Tambah Sedikit Demi Sedikit Kawan-kawan Sampai Air Susu Semua Masuk Kedalam Adonan Telur Sekarang Teman-teman Kita Tambahkan Vanili Pasta Sedikit Sedikit Saja Teman-teman Buat Untuk Harum Saja Ya Seperti Biasa Saya Tidak Lupa Kasih Juga Rum Bakar Sedikit Supaya Harum Ya Nah Nah Ini Sudah Teman-teman Sekarang Kita Masak Masak Dengan Api Kecil Sambil Diaduk Aduk Ya Kawan-kawan Perlahan-lahan Sampai Adonan Kental Nah Kawan-kawan Ini Sudah Sedikit Panas Mulai Panas Dan Sudah Mulai Kental Ini Kalau Sudah Begini Kecilkan Api Dan Aduk Terus Teman-teman Jangan Stop Sampai Dia Mengental Perhatikan Baik-baik Kampang Nah Teman-teman Setelah Mengkilat Kita Tetap Aduk Terus Tapi Kita Tambahkan Mentega Setelah Itu Kita Aduk Terus Sampai Menteganya Larut Dan Sampai Mengkilat Matang Betul-betul Teman-teman Nah Teman-teman Setelah Mentega Campur Dengan Baik Dan Adonan Mengkilat Sekarang Kita Saring Kawan-kawan Saring 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 Supaya Kalau Seandainya Ada Ampas Atau Ada Apa Gitu Dia Bisa Tersangkap Tersangkap Ya Tersangkap 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 Kita Isi Lihat Buka Ya Dan Kalian Lihat Ini Dia Kayak Gel-gel Gitu Ya Kalau Kalian Suka Kawan-kawan Ini Kita Bisa Langsung Isi Di Dalam Kuesus Kita Mixer Dulu Sedentar Kita Bisa Disquid Ya Nah Rasanya Enak Teman-teman Enak Sekali Rasanya Teman-teman Ya Sekarang Saya Isi Di Kantong Baru Saya Kasih Ke Nah Setelah Kita Mixer Kawan-kawan Karena Ini Mau Pakai Bukan Cuma Untuk Satu Resep Jadi Saya Simpan Saya Taruh Di Sosisikan Dan Sekarang Kita Mulai Bikin Yang Kita Mau Bikin Untuk Video Nah Ini Hasil Dari Red Velvet Sus Ya Jadi Saya Mau Bikin Kayaknya Saya Isi Yang Kecil Saja Karena Ini Terlalu Besar Ya Nah Jadi Yang Hari Ini Saya Bikin Red Velvet Cream Cheese Sus Nah Saya Kasih Untuk Kalian Saya Pakai Bahan Apa Saja Ya Nah Kawan-kawan Saya Mau Bikin Isinya Disini Saya Pakai Villadelfia Cream Cheese Dan Cream Nah Sekarang Ini Saya Mixer Dulu Sebentar Creamnya Sedikit Saja Karena Tidak Mau Bikin Banyak Tidak Apa Bekas Velat Tadi Nah Kawan-kawan Seperti Kamu Lihat Sapu Cream Sudah Mengeras Ya Sekarang Saya Mau Masuk Cream Cheese Kasih Gula Sedikit Saja Suka Kita Kalau Mau Manis Ya Karena Cream Cheese Itu Tawar Dan Cream Di Belanda Juga Itu Tawar Kalau Di Indonesia Cream Creamnya Manis Jadi Jangan Kamu Taro Sekarang Mixer Lagi Hanya Sampai Tercampur Seperti Begitu Ya Kawan-kawannya Sebentar Saja Terus Sekarang Kita Dari Ini Flah Kita Ambil Ini Saya Mau Bagi Tiga Saya Ambil Satu Bagian Nah Jadi Kita Tambah Kita Bagi Tiga Ini Flah Nah Teman-teman Kamu orang Lihat Sabunya Cream Cheese Flah Sudah Jadi Nah Teman-teman Yang Terakhir Tambahan Terakhir Itu Kita Parutin Keju Supaya Kita Tercampur Di Dalamnya Misalkan Butiran-butirannya Agak pendek-pendek Supaya Gampang Dispout Later Gampang Dispout Sebentar Gampang Gampang selamat menikmati nah kawan-kawan ini sudah ya jadi saya kasih masuk dalam sepautan ya 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 red velvet oke nah kawan-kawan saya bikin tiga model red velvetnya biar kalian lihat jadi yang pertama yang saya potong dari sampingnya ya seperti kalian lihat begini dia modelnya ya jadi kita kalau mau kasih isinya banyak buka sedikit teman-teman ya supaya bisa banyak isinya seperti itu terus terus kita yang satunya ini kita dari bawah yang gini ini juga ya karena buat saya nih lebih gampang kalau dari bawah teman-teman karena semua akan bakalan terisi jadi sebelum saya isi yang lain saya isi dulu yang dari bawah biar seputannya kecil ya jadi seperti kalian lihat ini isinya banyak nah seperti kalian lihat ini sudah full kalau di Holland mereka jarang kasih di tempat-tempat begini ya di orang kita bisa kalian di Indonesia bisa juga kasih di tempat seperti begini ya ya kasih full lagi ini ya jadi seperti begini ya kan nah atau dengan resep susu yang ini kawan-kawan jadinya isinya tuh banyak sekali kalian lihat cuma dua biji saja sudah hampir setengah dari adonan nah kalau di Holland orang tuh suka tutupnya seperti begini saja teman-teman di pantatnya saja jadi pas kalian buka tuh tidak kelihatan seperti begitu dan saya suka yang seperti begini jadi yang ini kita lupakan saja ya kawan-kawannya nah yang terakhir ini kawan-kawan biar cantik saya potong ini ide saja buat teman-teman yang mau jualan atau yang teman-teman ya saya kasih masuk di kantong yang ada masak selurutannya saya jadi begitu ya kalau untuk hiasan oke sekarang nah kebetulan saya masih simpan di freezer saya punya red velvet satu potong teman-teman dan ini saya sudah kasih keluar dari kemarin jadi saya mau pakai untuk hiasan hiasan mau pakai crunch nya saja teman-teman untuk hiasan nah kawan-kawan ini dia saya punya red velvet cream cheese cream cheese nah kalau kita indonesiakan kue sus red velvet cream cheese keju nah kawan-kawan ini dia red velvet cream cheese ala nona merauke jadi ini kebetulan ini ide baru dari kemarin saya obok-obok akhirnya saya pikir oh ini yang paling enak dan semoga kalian suka silahkan mencoba ini panas di luar ada matahari ya yes nah terima kasih kawan-kawan nonton video ini please like it dan subscribe bersambung ke kue sus lainnya bye 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 Terima kasih.